Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club Oke pada kali ini Saya akan menjelaskan tentang pilihan Sistem menjalankan bisnis HNI bersama muslimberdaya Ada dua sistem yang bisa Anda pilih silahkan Anda mau Milih yang mana Masing-masing punya plus dan minusnya Yang pertama disebut dengan Sistem langsung Anda mendapatkan trafik Trafik itu apa? Trafik itu orang-orang Nah orang ini Anda Datangkan langsung ke presentasi Sebagai contoh Aplikasinya, misalnya Anda Membuat blog, kemudian Anda Arahkan langsung ke web Replika. Keunggulannya Anda fokus hanya di blog Anda hanya memikirkan membuat konten Bagaimana optimasi SEO-nya Bagaimana supaya blog Anda Itu banyak pengunjung. Fokus Anda Hanya di sana. Di blog Anda Anda pasang link menuju web Replika. Kelemahannya adalah Yang pertama, tidak semua orang akan Siap langsung mendapat penawaran Bisnis kita. Dari sekian Banyak orang yang Anda datangkan Ke web Replika, hanya sedikit Yang akan tertarik. Berapa persen Yang akan gabung, kualitas Trafik Anda itu akan Sangat menentukan. Artinya Seberapa tertarget trafik Anda Itu akan menentukan berapa persen Yang akan gabung nantinya Kelemahan yang kedua Bagi mereka yang tidak tertarik Mereka akan langsung Meninggalkan web Replika Dan Anda tidak akan bisa Memfollow up lagi Tidak akan bisa berkomunikasi lagi Ya orang-orang yang tidak siap Oh sudah, saya tidak suka Saya tidak tertarik Close. Sudah selesai Dan Anda sulit menghubungi mereka Sekarang saya akan memperkenalkan Sistem yang kedua Yaitu yang disebut dengan Sistem tidak langsung Kenapa sih ribet-ribet Tidak langsung ya? Memang Salah satu kekurangan Dari sistem ini Ada tambahan pekerjaan Artinya Anda tidak langsung Mendatangkan trafik Ke presentasi Anda Tapi dilawatkan dulu Ke funnel Apa itu funnel? Oke, kita akan bahas Satu persatu ya Langsung semuanya kita akan bahas Trafik itu apa Funnel itu apa Dan presentasi itu Apa Biar Anda bisa melihat Gambaran secara lengkap Apa itu traffic? Ya, traffic itu Para dasarnya terbagi dari dua Dua kelompok Yang pertama Traffic organik Ada juga yang menyebutkan Traffic gratis Atau tidak berbayar Yaitu dengan cara Blogging misalnya Atau dengan SEO Ya, SEO itu bagaimana Anda Membuat konten di internet Dengan membidik kata kunci Yang mungkin dicari Di mesin pencari Seperti Google Kemudian Anda bisa Menggunakan sosial media Seperti Facebook Youtube Instagram Twitter TikTok Dan sebagainya Kemudian Anda juga Bisa memanfaatkan grup Aplikasi chat Seperti grup WA Grup telegram Dan sebagainya Oke ya Jadi silahkan Anda Gunakan semua itu Yang pada dasarnya Mendatangkan orang Kalau cara langsung Ke presentasi Anda Kalau cara tidak langsung Ke funnel Anda Oke Yang kedua Traffic dari iklan Ya, ini yang disebut Dengan berbayar Anda bisa menggunakan Iklan di sosial media Facebook TikTok Instagram Twitter Termasuk LinkedIn Mereka juga punya iklan Anda bisa membayar Kepada mereka Anda juga bisa Masang iklan di Google Ya, baik di hasil pencarian Maupun di website Yang kerjasama dengan Google Kemudian Anda juga bisa Langsung Masang iklan di website Website yang cukup Banyak pengunjungnya Kemudian yang keempat Anda juga bisa Masang iklan di Influencer Banyak itu ya Macam-macamnya Ada orang yang Melalui Instagram Ada yang melalui Twitter Ada yang melalui Email Dan sebagainya Masing-masing Ada plus-manusnya Silahkan Sesuaikan saja Itu pilihan Anda Yang perlu pahami Ini bahwa Kalau Anda memasang iklan Kalau bukan jualan produk Misalnya Anda merekrut Hasilnya jangka panjang Tidak langsung Adanya saat Anda merekrut orang Anda tidak langsung mendapatkan Keuntungan finansial Saat itu juga Tapi Keuntungan finansialnya Akan jangka panjang Ini yang disebut dengan Sales funnel Anda lihat ya Di sini ada Seperti corong Mengerucut ke bawah Mengecil Di atas ini adalah Traffic Atau orang-orang Dari Facebook Dari Youtube Dari Google Twitter Instagram Kemudian masuk Kemudian Anda tangkap Yang disebut dengan Lead capture Sehingga Anda mendapatkan Leads Leads itu daftar nama Nah kemudian Anda Lakukan pendekatan Salah seproses Ini sebuah pendekatan Tidak selalu jualan Tapi pendekatan Sehingga nanti Anda akan Menghasilkan Prospek Atau orang-orang yang tertarik Kemudian Anda akan Mendapatkan Customer Orang-orang yang Membeli Kemudian Anda akan Mendapatkan Klien Ini kan secara umum Bisa saja Klien itu ya Leader-leader Anda Kalau customer itu Pembeli atau mitra Agenda Member Kalau klien itu Anggap saja Misalnya mereka yang Bukan hanya menjadi mitra Tapi mereka juga Mengembangkan jaringan Disinilah Uang akan datang Tidak semua leads Akan menjadi prospek Tapi Anda masih bisa terus Melakukan pendekatan Tidak semua prospek Akan membeli Tapi Anda bisa terus Melakukan pendekatan Sehingga dengan cara ini Diharapkan Tingkat keberhasilannya Tingkat konversinya Akan lebih besar Penjelasan lain Bisa digambarkan juga Seperti ini Artinya dari visitor Visitor itu traffic Orang-orang yang datang Kemudian ada yang sebut Dengan cold lead Artinya Daftar nama Lead itu sebut saja Daftar nama Yang masih dingin Mereka belum mengenal kita Belum suka kita Belum percaya kita Kemudian kita lakukan pendekatan Dengan chatting Dengan email Dengan konten Dan sebagainya Sehingga menjadi Warm prospek Artinya mereka yang sudah hangat Artinya mereka sudah mengenal kita Minimal Kemudian mereka sudah mulai Menyukai kita Nanti Lakukan lagi pendekatan Dengan konten Dengan email Dengan chat Dan sebagainya Mereka menjadi hot prospek Hot prospek itu Mereka yang benar-benar Menginginkan Dan mereka juga sudah Percaya kepada kita Maka jadilah customer Atau mereka menjadi agen Sistemnya Yang penting disini Anda memiliki yang disebut Dengan penangkap leads Daftar nama Ini bisa berupa website Atau apapun Yang penting Anda bisa Mendapatkan email Bisa mendapatkan nomor WA Dan bisa mendapatkan inbox Artinya untuk mendapatkan leads Itu bisa juga menggunakan Sosial media Anda Misalnya Facebook Ya tidak masalah Profil Facebook Anda itu adalah Penangkap leads Yang mereka yang inbox Itu adalah leadsnya Jadi Anda harus punya sistem Untuk menangkap leads Atau daftar nama Bisa itu berupa landing page Bisa itu berupa Sosial media Anda Ya tidak masalah Yang kedua adalah Anda punya sistem Untuk pendekatan Yang cerita Dengan konten Bagaimana caranya Ya Anda bisa dengan email Atau Anda bisa dengan chatting Baik itu chatting Menggunakan WA Atau menggunakan inbox Atau Anda juga bisa Menggunakan web Nah kemudian Anda juga Harus punya sistem Untuk kualifikasi Atau penyaringan Bagaimana caranya Ya Anda bisa membuat email list Kalau Anda menggunakan Sistem email Anda buat ada email list Untuk code leads Misalnya Ada email list Untuk warm prospect Ada email list Untuk hot prospect Nah Anda juga bisa Menggunakan grup WA Ada grup untuk leads Ada grup untuk warm prospect Ada grup juga Untuk hot prospect Atau jika Anda Tidak menggunakan email list Atau grup WA Anda bisa secara manual Secara manual itu Ya Anda buat catatan Baik itu melalui tulisan Ya di kertas Atau melalui MS Excel misalnya Ya secara manual Di kolomnya ditulisin Ini masih code Ini masih warm Ini sudah hot Kemudian Anda kelompokkan lagi Anda pisah-pisahkan lagi Ya boleh Tidak masalah Tapi saya lebih suka Yang otomatis Saya lebih suka menggunakan Yang sistem email Semuanya bisa dilakukan Secara otomatis Termasuk untuk mengirim email Itu bisa dilakukan Secara otomatis Presentasi itu bisa macam-macam Anda bisa membuat Landing page sendiri Ya silahkan Boleh ya Membuat website sendiri Boleh Artinya Anda bisa membuat Presentasi sesuka Anda Atau jika Anda Belum bisa membuat landing page Anda memanfaatkan saja Web replika Muslimberdaya.club Atau Anda juga bisa Mengadakan home sharing Kalau kondisi sudah memungkinkan Seperti inilah kira-kira Bagaimana cara menjalankan Bisnis HNI Anda bisa mulai Dengan cara yang langsung dulu Kemudian secara perlahan Anda bisa membangun funnel Bisa dengan yang simple dulu Misalnya Anda tidak langsung Mengarahkan ke presentasi Tapi yang Anda Tawarkan adalah Nomor WA Anda Bagaimana caranya Supaya mereka itu Menghubungi Anda Melalui nomor WA Nah dari nomor WA itulah Anda berikan presentasi Simple kan Silahkan Anda Bisa melakukan secara bertahap Mulai dari yang sederhana dulu Oke sampai disini dulu ya Saya kira Anda sudah paham Jika ada satu skill Yang dibutuhkan Dalam bisnis HNI Kuasai ini Setelah Anda bisa merekrut Memang nanti ada Ada yang lainnya Misalnya bagaimana Anda Membina tim Anda Kemudian bagaimana Anda Memimpin tim Anda Oke sampai disini dulu Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan hubungi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton